Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Rwineka, founder dari dietkalori.co.id dan di video kali ini kita akan membahas apakah oatmeal bisa membuat berat badan kita turun bisa melangsingkan tubuh kita, bisa menguruskan berat badan kita jawabannya bisa ya dan bisa tidak akan kita bahas secara lengkap di video ini oke jadi apakah makan oats ya bikin kurus, big questionnya disini ya oke kebetulan saya juga lagi bawa ada oats disini salah satu oats yang baru saja saya beli dan saya juga biasanya mengkonsumsi oats ini juga sebagai salah satu menu asupan harian oke disini yang perlu kita cermati adalah tentang informasi nilai gizinya terus kemudian kalorinya atau energi totalnya, energi yang disuplai persajian ya sekali lagi satu bungkus ini bukan berarti mengandung energi total ini tapi persajian itu 140 kilokalori nah akan kita butuh itunya aja ya 140 kilokalori atau kandungan kalori dari oats ini oke kalorinya yaitu 140 kilokalori apakah ini tinggi apakah ini rendah ya standar sih biasanya nasi pun kurang lebih seratus lima puluhan gitu per seratus gramnya tapi banyak orang yang sajian nasi itu lebih dari seratus gram begitu cuman yang perlu diperhatikan oats ini dia kaya akan serat ya nah kaya akan serat ini menjadikan ketika kita mengkonsumsi oats ya dia akan cenderung lebih lama dalam kenyang atau kenyang lebih lama lah ya oke terus kemudian dia juga mengandung protein yang cukup tinggi ya terus kemudian dia juga mampu menyerap kolesterol jahat dalam darah diklaim seperti itu ya jika dia dikonsumsi secara rutin begitu jadi menjadikan tubuh kita lebih sehat oke tapi big questionnya adalah apakah bikin kurus ataukah tidak ini benefitnya ya dia kenyang lebih lama oke bikin kurus dari poin yang pertama ini jelas jadi dia bisa ketika kita memang merasakan kenyang yang lebih lama kita merasakan perut kita itu tidak sedikit sedikit lapar tidak sedikit sedikit harus dimasuki atau diberikan asupan makanan semacam seperti itu oke terus kemudian ya kita balik ke ini energi yang disajikan atau yang disuplai oleh oats setiap persajian persajian itu disebutkan antara 35 gram atau sekitar 4 sendok makan nah itu untuk apa namanya untuk parameter kalian juga ya jadi persajian ini berseberapa itu kan juga butuh ini kalau mungkin kalian kasih 6 otomatis kan juga lebih dari 140 kilo kalori ini terus kemudian persajian itu kan biasanya ditambahkan perasa misalnya diberikan topping apa dan sebagainya itu juga bisa menambah jumlah kalorinya tapi kita asumsikan tanpa topping ya 140 plus 160 ada kurang lebih ya jumlahnya yaitu 300 kilo kalori nah ini per rata-rata persajian kalau kalian mau menambahkan hanya dengan air hangat misalnya sih cukup di 140 ini tapi kebanyakan dari kita kan menambahkan susu low fat atau apapun itu yang kurang lebih segini nanti pak hitungan ini tidak pasti kalian cari aja informasi lilai gizi dari susu atau whey atau apapun yang kalian tambahkan di oatmeal kalian di menu oatmeal kalian jadi terdapat 300 kilo kalori seperti ini oke nah ini di sarapan ya 300 kilo kalori apakah ini tinggi apakah ini rendah standar sih sebetulnya 300 kilo kalori ini dan kenyang lebih lama nah otomatis kalau dia memberikan benefit kenyang lebih lama ini kepada diri kalian bisa membuat kalian semua menghindari camilan atau mungkin ya keinginan kalian untuk makan makanan di selah-selah sebelum jam makan siang seperti itu ya terus kemudian apakah bikin kurus nah ini tergantung ini kan sarapannya bagaimana dengan makan siangnya bagaimana dengan makan malamnya dan juga diantara makan siang makan malam ini kalian memasukkan makanan atau minuman yang mengandung kalori dan sebagainya jika keseluruhan total dari makanan yang kalian makan semuanya dan minuman juga minuman manis dan sebagainya ya yang mengandung kalori begitu kalau air putih atau teh tawar atau kopi pahit misalnya sih tidak terus kemudian menambahkan kalori yang signifikan terutama air putih tidak perlu terus kemudian kita hitung ya nah jumlahnya ini apakah sesuai dengan berlebihan atau berlebihan dengan BMR ini ya atau basal metabolic rate atau angka kecukupan kalori harian kita jika dia berlebih ya misalnya kita punya minimal harian kita butuh sekitaran 1.700 ya dengan aktivitas yang kita lakukan ini sudah mencukupi termasuk keseharian kita dan sebagainya tapi kalau totalnya ini katakanlah ini di angka 800 kalori terus kemudian ini di angka 700 ya ini 1.500-1.800 ya jadinya ada surplus kalori 100 maka ya kurus ini agak sulit tercapai karena kita punya surplus kalori 100 bahkan ini akan disipan oleh tubuh dalam sekali lagi menjadi lemak oke agak sedikit terpotong ya tapi 100 intinya 1.700 sementara yang kita masukkan 1.800 dan hal semacam seperti ini kerap sekali terjadi karena kita punya mindset ah kita sudah makan oats yang notabene bikin kurus yang notabene ini mampu menyerap kolesterol dalam darah padahal ini dalam darah ya bukan berarti lemak yang ada di dalam tubuh kita tapi kita punya image ini akan menurunkan berat badan kita ini akan membuat kita lebih langsing dan sebagainya seperti itu jadi perbaiki mindset kalian perbaiki pola pikir kalian ini untuk menjabarkan sebenarnya tentang apakah oats bikin kurus atau tidak jadi ya dengan catatan ini ya makan siangnya makan malamnya dan juga ini jadi sarapannya dan sebagainya dan program diet kalori semacam seperti inilah yang akan kita lakukan semuanya terukur semuanya ada parameternya ada hitung-hitungannya yang jelas tidak tidak sekedar mengira-ira tidak sekedar menggunakan feeling kalian atau menggunakan apa namanya ya sesuatu yang sifatnya hanya meraba-raba dan sebagainya tapi semuanya scientific semuanya harus terukur secara jelas dan nanti kita akan siapkan aplikasi tools yang bisa membantu kalian untuk men track semuanya ini ya terus kemudian nanti ada progressnya yang semuanya harus tercatat ya ada reportnya nanti yang akan kita sampaikan kita terus kemudian efeknya terhadap berat badan kita terhadap lingkar perut kita semuanya nanti akan kalian harus buat gitu ya dan dan ya demi tubuh yang lebih ideal tubuh yang lebih sehat yang terhindar dari berbagai macam keluhan penyakit terutama berkaitan dengan obesitas atau overweight atau kondisi yang dimana lemak tubuh yang berlebihan dalam diri kalian seperti itu jadi program diet kalori sebagai gambarannya semacam seperti ini dan menjauh pertanyaan-pertanyaan apakah oats bikin kurus apakah mungkin mengkonsumsi apa buah-buahan atau mengkonsumsi apapun lah makanan yang ada di keseharian kita yang konon selama ini dipercaya atau diakini mampu menurunkan berat badan kalian seperti itu jadi cuman tidak hanya sekedar hoax tidak tidak aja sekedar cuman asal baca dari sebuah artikel dan sebagainya tapi kita akan kaji ulang kita akan benar-benar melakukan riset semacam seperti ini riset sederhana tapi hasilnya benar-benar mungkin tidak 100% akurat tapi mendekati lah gitu karena jumlah kalori ini juga akan kurang lebih gitu ya tapi prosentasenya tidak akan jauh dari jumlah kalori sebenarnya yang masuk ke dalam tubuh kita dan ini akan sangat lebih baik sekali lagi daripada mengira-ira meraba-raba mind feeling dan sebagainya oke saya rasa itu ya mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan mencuap pertanyaan kalian tapi sekali lagi ya oats bagus ya kalorannya cukup rendah punya kayak kandungan serat proteinnya kolesterolnya mengandung oats utuh dan sebagainya yang mampu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah dan sebagainya lemak darah lemak jahat terutama ya yang berlebihan itu mampu diserap dengan konsumsi secara rutin oke seperti itu ya jangan lupa like comment and share terus kemudian bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan juga jangan lupa follow sosial media kami yang ada di bawah ini ada podcast di spotify ada instagram ya terus kemudian ada facebook yang fanpage ya silahkan kalian like untuk tidak ketinggalan dengan informasi-informasi seputar program diet sehat terus kemudian seputar pola hidup sehat yang membuat hidup kita jauh lebih berkualitas dari sebelumnya